Produsen mobil siap-siap banting harga jika ekonomi kembali terpukul akibat pandemi COVID-19. Hal ini dipicu menumpuknya stok produksi yang membuat penjualan mobil anjolok sampai 95 persen. Ketua satu Gaikindo Yongki de Sugiyarto mengatakan para dealer maupun agen pemegang merek mobil saat ini sudah mencoba melakukan diskon harga dengan harga khusus pada konsumen. Penjualan pada Mei 2020 tercatat hanya 3.551 unit padahal pada Mei 2019 masih mencatatkan penjualan hingga 84.109 unit. Penjualan ini juga turun 54 persen bila dibandingkan dengan penjualan pada April 2020 yang sempat terjual 7.868 unit.